Pemirsa sejumlah organisasi profesi jurnalis menggelar protes menolak revisi Undang-Undang Penyiaran di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Aksi juga diwarnai teatrikal sebagai simbol ancaman pembungkaman pers. Kemudur sebagai bentuk kemuduran demokrasi. Tolak RUU, tolak RUU sekarang juga. Pulauan jurnalis dari lintas organisasi profesi jani Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, Pewarta Foto Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen melakukan aksi mundur dari depan balai Kota Malang menuju gedung DPRD Kota Malang, Jumat Siang. Aksi perlukan revisi Undang-Undang Penyiaran dengan Jalan Mundur ini menyimbolkan kemuduran demokrasi. Aksi protes juga diwarnai dengan teatrikal, tubuh manusia berkepala televisi dengan mulut dibungkam dan dirantai rancangan Undang-Undang Penyiaran. Aksi teatrikal ini digambarkan sebagai simbol pembungkaman pers untuk terus bersuara. Padahal kebebasan pers adalah salah satu amanah konstitusi. Aksi protes juga terus berlanjut karena pernyataan sikap bersama dari empat organisasi profesi tidak diterima langsung oleh anggota Dewan. Katakanlah seperti liputan investigasi itu seharusnya didukung bukan untuk dibungkam. Karena justru dari liputan-liputan investigasi itulah muncul informasi-informasi yang justru mendidik publik. Tapi upaya DPR untuk membungkam ini saya rasa itu tidak relevan dan justru menghianati demokrasi, menghianati reformasi yang telah melahirkan Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Sementara salah satu pasal kontroversial dalam revisi Undang-Undang Penyiaran diantaranya larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Selain itu pasal 50B ayat 2 dinilai memiliki banyak tafsir, terlebih pasal penghinaan dan penjamaran namun baik. Dari Malang, Jawa Timur, Dini Irwan Saai News, melaporkan. Dari Malang, Jawa Timur, Dini Irwan Saai News,